Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kali ini, akan membahas mengenai beberapa pertanda dan mitos tokek yang masuk ke dalam rumah menurut ilmu Titen Primbon, Jawa. Bagi panjenengan yang masih tinggal di pedesaan ataupun daerah perkampungan, panjenengan pasti pernah menjumpai hewan yang mirip dengan cicak dan bersuara khas ini. Selain dianggap menyimpan khasiat medis untuk pengobatan AIDS dan kanker, sudah sejak lama tokek juga dianggap sebagai binatang yang memiliki kesakralan tertentu, bahkan kehadiran dan suaranya dipercaya membawa pesan-pesan khusus dari semesta. Berikut ini adalah pertanda dan mitos tokek yang masuk ke dalam rumah menurut ilmu Titen Primbon, Jawa. Di mana pada urutan pertama, adalah pertanda bahwa rumah tersebut memiliki energi alami yang bagus. Tokek adalah binatang yang memiliki habitat asli di alam yang di situ terdapat banyak pepohonan ataupun juga bebatuan. Sekor tokek menyukai tempat-tempat yang memiliki energi yang masih murni, di mana mereka bisa merasa aman dan nyaman. Jika sekor tokek terpaksa masuk ke dalam rumah, maka secara naluri, tokek tersebut juga akan memilih rumah yang memiliki energi alam yang masih murni, di mana hal ini adalah berarti pertanda bagus bagi sang pemilik rumah. Jika panjenengan cermati sebuah rumah yang ada tokek di dalamnya, apalagi tokek tersebut mau mengeluarkan suara, rumah tersebut biasanya memiliki suasana yang adem, biasanya penghuninya juga jarang bertengkar dan uring-uringan. Pertanda dan mitos tokek yang masuk ke dalam rumah urutan yang kedua, adalah dipercaya bisa mendatangkan rezeki dan keberuntungan. Tokek yang dianggap bisa menjadi binatang pembawa rezeki dan keberuntungan, sebenarnya tidak terlepas dari poin pada urutan pertama tadi, yaitu pertanda bahwa ada energi alami yang masih murni di tempat tersebut. Menurut ilmu Feng Shui, rumah atau tempat usaha yang memiliki energi murni, berarti juga memiliki aliran energi positif yang selalu terjaga keseimbangannya. Energi positif inilah yang sebenarnya bisa mendatangkan berbagai hoki dan keberuntungan bagi sang pemilik rumah. Hoki dan keberuntungan yang datang dari energi positif dalam suatu rumah, tidak hanya akan mengambil wujud dalam bentuk uang dan harta benda saja, namun juga bisa dalam hal kesehatan, kerukunan dalam membina rumah tangga, dan lain sebagainya. Sebelum masyarakat Tiongkok mengetahui bahwa tokek bisa dijadikan alternatif dalam pengobatan, mereka menganggap bahwa tokek memiliki hubungan dekat dengan binatang naga. Naga bagi penduduk di negara China, merupakan binatang suci yang menyimbolkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga jika mereka melihat tokek di suatu rumah, mereka percaya jika sang pemilik rumah tersebut akan mampu menduduki jabatan yang kuat dan berkuasa. Mereka juga mempercayai bahwa jika ada sekor tokek yang jatuh tepat pada bagian tubuh manapun di sebelah kanan, maka hal tersebut adalah pertanda ada kebaikan yang akan segera datang. Namun jika sekor tokek jatuh tepat di atas kepala dan juga bagian tubuh manapun sebelah kiri, maka dipercaya akan datang suatu kesialan, bahkan sampai pada kematian. Masyarakat Thailand percaya bahwa tokek merupakan jelmaan dari leluhur mereka, sehingga ketika mereka akan pergi meninggalkan rumah namun tiba-tiba ada tokek yang berbunyi, mereka akan mengurungkan niatnya, mereka yakin suara tokek tersebut adalah peringatan sang leluhur, bahwa akan ada peristiwa buruk yang segera terjadi. Pertanda dan mitos tokek masuk ke dalam rumah kita urutan yang ketiga, adalah tokek bisa meramalkan masa depan. Hal ini sebenarnya adalah mitos karena tidak memiliki dasar yang kuat, namun mitos ini sudah berkembang menjadi kepercayaan lokal atau urban legend, sama halnya dengan mitos bahwa gigitan tokek hanya akan lepas jika ada suara petir yang menyambar. Mitos tersebut menyebutkan bahwa orang pada waktu mendengar suara tokek, mereka akan menyebutkan keinginannya, misalnya, ingin menjadi orang kaya, kemudian mereka akan menghitung suara tokek tersebut dengan iya atau tidak, jika suara tokek berakhir pada iya, maka mereka percaya bahwa suatu saat akan bisa kaya, begitu pula sebaliknya. Masyarakat Jawa banyak yang meyakini, bahwa ketika mereka mendengar tokek yang mengeluarkan suara dengan jumlah ganjil, hal itu merupakan pertanda bahwa apa yang sedang dikerjakannya akan berhasil, namun jika jumlah suaranya genap, maka yang sedang dikerjakannya akan mendapat banyak kendala. Namun di masyarakat Bali, hitungan suara tokek ini dibuat menjadi lebih jelas, yaitu jika seekor tokek hanya satu kali berbunyi, maka dikatakan bahwa sang penghuni rumah tersebut akan berhasil dalam segala urusan duniawi yang terkait materi. Jika seekor tokek berbunyi dua kali, maka maknanya adalah di dalam rumah tersebut para penghuninya akan hidup dengan saling menyayangi, bisa juga pertanda bahwa hubungan asmara panjenengan akan berhasil. Jika seekor tokek berbunyi hanya tiga kali, maka maknanya adalah panjenengan sedang mengalami kesepian, kesepian ini bisa meliputi banyak hal, baik kesepian secara pribadi, ataupun hal lainnya. Kemudian tokek yang bersuara sebanyak empat kali adalah pertanda buruk, yaitu akan datang yang namanya kesusahan, seperti yang panjenengan tahu bahwa angka empat dalam budaya Cina adalah simbol kematian. Namun jika tokek tersebut bersuara sebanyak lima kali, maka bergembiralah karena panjenengan dalam waktu dekat akan mendapatkan kesenangan, salah satunya bisa rezeki nomplok, atau juga berita bagus. Lalu jika seekor tokek berbunyi sebanyak enam kali, maka hal ini pertanda tidak baik, maknanya akan datang sengkolo yang berwujud sakit penyakit, sehingga panjenengan harus bisa menjaga kondisi badan agar terhindar. Bunyi tokek sebanyak tujuh kali maknanya adalah panjenengan akan senantiasa menemukan kebaikan dan bantuan. Tujuh atau Pitu memiliki arti spiritual pitulungan atau pertolongan. Berikutnya jika panjenengan mendengar bunyi tokek sebanyak delapan kali, maka artinya segala sesuatu yang akan dikerjakan hanya akan menghasilkan keburukan atau kegagalan. Tokek yang berbunyi sembilan kali, menandakan bahwa panjenengan akan memperoleh ketidakberuntungan yang berlanjut terus-menerus selama beberapa waktu ke depan. Lalu jika bunyi tokek terdengar sebanyak sepuluh kali, maknanya adalah akan ada banyak pihak yang merasa tertolong oleh perbuatan panjenengan. Panjenengan akan menjadi orang yang banyak berguna. Lalu jika panjenengan mendengar tokek yang bersuara sebanyak sebelas kali, maka maknanya adalah dalam waktu dekat panjenengan akan mengalami kesulitan dalam keuangan, atau bisa juga kehilangan harta. Tokek yang berbunyi sebanyak dua belas kali, memiliki makna bahwa panjenengan akan mengalami waktu-waktu yang di dalamnya terdapat banyak kesedihan. Namun jika tokek sudah berbunyi hingga 13 kali, maka siapkan kantong panjenengan, biasanya segala yang panjenengan kerjakan akan berhasil dan membuahkan keuntungan. Tokek yang berbunyi 14 kali, membawa pertanda bahwa kehidupan panjenengan akan banyak ribut dan bertengkar, bisa dengan keluarga, teman, ataupun orang lain. Yang terakhir adalah puncaknya, yaitu jika seekor tokek berbunyi sebanyak 15 kali, hal itu adalah yang paling buruk di antara yang buruk, tokek yang bisa berbunyi sebanyak 15 kali berturut-turut, kebanyakan bukanlah tokek biasa, tokek ini adalah tokek jelmaan yang akan membawa petaka. Pertanda dan mitos tokek masuk ke dalam rumah urutan yang keempat, adalah sebagai penolak bala. Menurut Imutiten Primbon, jika di suatu daerah sedang terkena wabah penyakit atau bencana, namun ada rumah yang di dalamnya terdapat tokek yang setiap malam berbunyi dengan keras, maka dipercaya penghuni dari rumah tersebut akan terselamatkan dari mala petaka yang terjadi. Hal ini semakin diperkuat apabila tokek yang bersuara keras tersebut memiliki ukuran di atas normal, tokek besar dengan mata berwarna biru jika terkena pantulan cahaya, dikatakan merupakan jelmaan dari hodam yang berenergi positif. Pertanda dan mitos tokek masuk ke dalam rumah urutan yang kelima, adalah ada entitas gaib di sekitar rumah. Jika pada malam hari, panjenengan mendengar suara tokek yang dekat dengan posisi panjenengan, maka dikatakan bahwa di suatu tempat yang masih lumayan jauh dari lokasi panjenengan, sedang terdapat aktivitas dari makhluk gaib. Akan tetapi jika suara tokek terdengar jauh dari lokasi panjenengan berada, maka dipercaya bahwa di sekitaran rumah atau bahkan di dalam rumah panjenengan, sedang terdapat aktivitas gaib. Itulah tadi 5 pertanda dan mitos tokek di dalam rumah, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat, selamat, dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih.